Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai salah satu rempah yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, yaitu manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual menurut kitab sakti Primbon Jawa Kuno. Siapa sangka kulit kayu yang beraroma manis ini, ternyata menyimpan energi alam semesta yang begitu besar dan bersifat positif. Bahkan semenjak zaman kuno selain sebagai bumbu masakan, kayu manis sudah dimanfaatkan khasiatnya oleh nenek moyang kita untuk membantu mengatasi berbagai masalah dalam bidang medis dan juga spiritual. Berikut ini, adalah beberapa manfaat kayu manis dalam dunia spiritual, dimana pada urutan yang pertama, adalah sebagai penolak energi negatif yang hendak masuk ke dalam rumah. Kayu manis, bisa panjenengan manfaatkan sebagai penolak terhadap berbagai serangan gaib, bahkan konon, aroma magisnya mampu menekan dan menghilangkan niat jahat dari orang yang hendak mencelakai panjenengan. Aura magis dari kayu manis ini, bisa memberikan perlindungan kepada rumah tempat tinggal panjenengan, sehingga akan membuat penghuninya aman dari berbagai energi negatif, termasuk roh jahat, santet, pelet, dan juga guna-guna. Untuk mendapatkan manfaat gaib ini, maka yang harus panjenengan lakukan adalah dengan mengikat tujuh batang kayu manis menjadi satu, kemudian tempatkan di atas pintu masuk utama sebelah dalam. Begitu juga pada jendela-jendela yang langsung berhubungan dengan halaman luar rumah. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual urutan yang kedua, adalah untuk memperkuat manifestasi dalam mendapatkan sukses dan kemakmuran. Kayu manis, memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengaktifkan semangat dan motivasi seseorang dalam usahanya untuk mewujudkan kesuksesan, dan jika panjenengan adalah orang yang sering melakukan ritual manifestasi, maka kayu manis dapat melipat gandakan kekuatan manifestasi tersebut. Secara singkat, manifestasi adalah sebuah ritual untuk membayangkan dan merasakan bahwa apa yang selama ini diinginkan sudah berhasil terwujud, dan jika ritual ini secara rutin dilakukan dengan benar, maka apa yang dibayangkan tersebut akan benar-benar tercapai dalam dunia nyata. Namun tentu saja, tanpa meninggalkan doa dan usaha. Caranya mudah saja, yaitu ketika panjenengan ingin melakukan manifestasi, maka sebelumnya, bakarlah dahulu dupa yang memiliki aroma kayu manis. Namun jika tidak ada, bisa diganti dengan cara membakar 3 batang kayu manis yang sudah kering, dan biarkan asapnya memenuhi ruangan. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual urutan yang ketiga, adalah untuk mempertajam intuisi dan mata ketiga panjenengan. Jika panjenengan adalah orang yang sedang mengalami gejala terbukanya mata ketiga, salah satunya yaitu sering merasakan denyutan pada titik di antara kedua alis mata, bahkan terkadang sampai merasa sakit. Maka panjenengan bisa mempercepat proses tersebut dengan mengoleskan minyak kelapa yang sudah dicampur dengan bubuk kayu manis pada titik mata ajna tersebut. Oleskanlah campuran itu setiap kali panjenengan hendak tidur di malam hari dan biarkan sampai pada keesokan harinya. Selain akan mempercepat terbukanya mata ketiga, minyak kayu manis juga mampu mempertajam insting serta intuisi panjenengan. Dan selain untuk cakra ajna, kayu manis juga akan memperkuat cakra dasar dan cakra sakral pada tubuh kita. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual yang keempat, adalah sebagai media untuk membersihkan sisa-sisa energi pada kartu tarot dan bola kristal. Bagi panjenengan yang sering membaca masa depan melalui media kartu tarot atau bola kristal, agar bacaan panjenengan tidak terganggu oleh sisa-sisa energi dari pembacaan yang sebelumnya, maka, disarankan untuk meletakkan tiga batang kayu manis di tempat penyimpanan kartu tarot atau bola kristal tersebut. Tiga batang kayu manis memiliki energi yang pas untuk membakar dan memurnikan sisa-sisa energi pada pembacaan sebelumnya, yang mana jika sisa-sisa energi tersebut dibiarkan, maka, akan dapat menjadikan prediksi masa depan panjenengan menjadi kabur dan tidak akurat. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual urutan yang kelima, adalah sebagai media ampuh untuk mendatangkan energi uang. Kayu manis memiliki tua untuk membuka aliran energi yang macet, sehingga jika saat ini panjenengan adalah orang yang sedang terpuruk finansialnya, maka kayu manis akan bisa membantu meringankan beban tersebut. Untuk memancing agar energi uang mau datang kepada panjenengan, maka bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, yang pertama sudah kita bahas pada video tentang khasiat gaib air hujan, yaitu dengan menyimpan botol air hujan dengan kayu manis di tempat usaha. Yang kedua yaitu setiap kali mengepel rumah, maka tambahkanlah sedikit bubuk kayu manis pada air yang dipakai untuk mengepel. Dan yang terakhir, adalah cara paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu dengan cara membersihkan dompet panjenengan dari barang-barang yang tidak terpakai. Setelah itu, taburkan sedikit bubuk kayu manis di dalamnya. Ketiga cara tersebut, cepat ataupun lambat, akan bisa memancing energi uang untuk datang, dan perwujudan dari energi uang tersebut bisa bermacam-macam. Bisa saja panjenengan akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan, usaha yang kembali lancar, bahkan juga rezeki nomplok, yang jelas, harus panjenengan imbangi dengan berbagai ikhtiar. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual urutan yang ke-6, adalah sebagai sarana untuk meningkatkan aura dan daya pengasihan alami. Hal ini, ditujukan khusus kepada panjenengan yang masih jomblo karena kesulitan dalam menemukan pasangan. Panjenengan mungkin merasa rendah diri atau minder di dalam pergaulan, bahkan juga merasa bahwa jodoh panjenengan seolah-olah tertutup secara gaib. Masalah asmara yang seperti ini, bisa diobati dengan menggunakan kayu manis, hal itu karena aroma kayu manis memiliki daya pemikat kuat yang mampu meningkatkan persona panjenengan secara alami. Cara yang pertama, adalah dengan menaruh kayu manis di bawah bantal, di mana sudah kita buatkan videonya dengan judul 10 jimat keberuntungan di bawah bantal, dan yang kedua, adalah dengan mencampurkan bubuk kayu manis dengan air bulan purnama. Air bulan purnama, adalah sebotol atau segelas air yang sudah terkena sinar bulan purnama selama semalaman. Air ini dicampur dengan 1 sendok makan bubuk kayu manis yang kemudian dituang dalam 1 ember air untuk mandi di malam hari ketika hendak tidur. Atau jika panjenengan memiliki tempat mandi yang terbuka, maka panjenengan bisa mandi dengan air campuran bubuk kayu manis pada saat bulan purnama, caranya adalah dengan membasahi seluruh kepala dan badan, kemudian jangan dibilas ketika sudah selesai. Ritual ini harus dilakukan minimal selama 7 kali purnama berturut-turut. Manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual urutan yang ketujuh, adalah membantu proses penyembuhan terhadap penyakit fisik maupun mental. Menurut medis, kandungan dalam kayu manis memiliki berbagai manfaat yang bagus untuk kesehatan, seperti bisa menstabilkan gula darah, meredakan sakit pencernaan, melancarkan peredaran darah ke jantung, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan khasiat tersebut, maka caranya sangatlah mudah, yaitu seduh satu batang kayu manis yang sudah dicuci bersih dengan segelas air panas, kemudian minum setelah hangat, dan cara ini dilakukan setiap pagi dan sore sebelum makan. Selain untuk gangguan fisik, kayu manis juga memiliki khasiat untuk mengobati penyakit yang sifatnya psikologis, seperti mudah marah, mudah cemas, dan lain sebagainya. Caranya, yaitu dengan sering bermeditasi dengan menyalakan dupa yang beraroma kayu manis. Dengan demikian, panjenengan akan lebih bisa tenang, fokus, dan mudah mengontrol emosi. Itulah tadi video kita kali ini mengenai tujuh manfaat kayu manis di dalam dunia spiritual. Semoga dengan melihat video ini, panjenengan akan semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran dalam apapun usahanya untuk memperoleh rezeki serta penghidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!